Cuma itu gak benar Gak benar Tapi om dari pihak ayu sendiri kan sudah mengakui Ayu saya sendiri kalau ini Memang Hilak gitu Kalau dari om sendiri nanggap ini gimana Lalu saya sebagai orang tua Manusiawi ya Itu Yang kan namanya pribadi semuanya Halo 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 Sobat fakta Bang Pin Kembali ketemu dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan informasi Informasi terupdate soal selebritas Selebritas tanah air dan pelakon Pelakon populer di tanah air Yang lagi hot Yang lagi hangat Apalagi juga ada yang panas Tentunya disajikan Dengan fakta fakta Untuk mendukung apa yang Disampaikan dan kini masih soal Nisa Sabian dan juga Ayus yang baru saja Konfirmasi atau Klarifikasi soal hubungannya dengan Nisa Sabian Dan yang menarik adalah Ayah Nisa Sabian saat dihubungi kemarin Katanya menunggu Klarifikasi dari pihak Ayus Sementara Ayus sudah Mengklarifikasi Maka wartawan pun mengejar Ke rumah Ayah Nisa Sabian Untuk meminta juga Konfirmasi Karena Pihak Ayus sudah Melakukan klarifikasi Lantas bagaimana Jawaban dari Ayah Nisa Sabian Merespon Klarifikasi dari pihak Ayus Sabian Disinggung juga Klarifikasi soal Panggilan Umi oleh Ayah Nisa Sabian Yuk cek terus Fakta-faktanya di Fakta Bang Bin Jangan lupa Like Subscribe And comment yang selalu ditunggu Ada doa dalam Setiap Lentikan jari Yang Anda lentikan Di channel kami Oke langsung saja Sebenarnya Ayah Nisa Sabian Haji Komarudin Sudah Disambangi oleh Wartawan Terutama dari pihak Indosiar Dari Hot News Dan dalam Memawancara dengan Indosiar Itu Ayah Nisa Sabian Hanya menyebutkan No comment Alasannya Dia Menunggu dari Pihak Ayah Nisa Sabian Yang memberikan Klarifikasi Terlebih dahulu Dan Tadi Ayah Nisa Sabian Sudah Mengklarifikasi Dan Menyatakan Bahwa Dia Khilaf Lantas Wartawan pun Mengejar lagi Kepada Haji Komarudin Untuk Meminta Klarifikasi Karena Ayah Sudah Melakukan Klarifikasi Dilansir dari Channel KH Infotainment Beginilah Klarifikasi Yang diberikan Oleh Ayah Nisa Sabian Nah itulah Kutipan Wawancara Dari Ayah Sabian Yang viral Di TikTok Karena Dia mengatakan Manusiawi Entahlah Apa yang dimaksud Manusiawi Ini Inilah Yang membuat Warganet Juga gagal Fokus Dengan Kata-kata Manusiawi Namun Dilanjutkan Dalam Keterangan Dari Ayah Sabian Itu Bahwasannya Menurutnya Hal itu Manusiawi Dan hal itu Pribadi Katanya Nah Ada Tiga Kata Kunci Disitu Ya Manusiawi Pribadi Dan Gak Sampai Sejauh Itu Inilah Yang Masih Menjadi Teka Teki Dari Netizen Apa yang dimaksud Oleh Ayah Nisai Namun Dia melanjutkan Bahwa Selama ini Dia melihat Gelagat Anaknya Biasa-biasa Saja Tidak ada Yang aneh Dengan Nisai Sabian Tidak Sampai Sejauh 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 Begini Kalau Buat Saya Seperti Kuntri Saya Misalnya Atau Ubi Ini Biasa Biasa Jadi Tidak Ada Gaya-gaya Yang aneh Yang Kelihakannya Radanya Gimana Kalau Ada Persoalan Beda Ini Tidak Biasa Tidak Tidak Isu Ini Ada Pernikahan Gimana Itu Tidak Benar Tidak Benar Itu Ya kan Saya Bapaknya Tau Betul Orang Tua Tau Betul Posisi Anaknya Tapi Kalau Mengenai Kamau Dan Inti Dari Klarifikasi Ayah Nisa Sabian Ini Hampir Semua Berita Yang Memojokkan Anaknya Itu Dia Bantah Dan Termasuk Saat Ditanya Apakah Ayah Nisa Ini Pernah Menanyakan Kepada Nisa Soal Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Rumor-rumor Yang Beredar Itu Maka Ayah Nisa Sabian Pun Menjawab Dan Bahkan Dia Menjamin Tidak Berbohong Ketika Ketika Mencuat Kabar Ini Om Sendiri Menanyakan Bapak Nisa Perihal Hubungan Sebenarnya Antara Nisa Dan Ayah Seperti Kalau Harus Saya Taruh Di Al-Quran Kan Enggak 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 Bohong Allah Maka Sebab Nanti Bukannya 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 Bapak Lagi Nanti Nanti Kabar Yang Akan Apa Namanya Ditahukan Seperti Itu Menjawab Saya Dan Saat Ditanya Bagaimana Respon Ayah Nisa Saat Dipojokkan Oleh Keluarga Riri Yang Memang Seakan-akan Mengungkapkan Fakta Perselingkuhan Itu Ayah Nisa Pun Menjawab Dengan Diplomatis Dia Akan Mengambil Hikmahnya Saja Dari Peristiwa Ini Dan Minta Doa Kepada Semuanya Agar Menemukan Jalan Yang Terbaik Namun Seakan-akan Tidak Puas Dengan Jawaban Dari Ayah Nisa Sabian Itu Yang Menurut Wartawan Mungkin Agak Diplomatis Dan Ngambang Wartawan Pun Mengejar Dan Memperjelas Lagi Apakah Ayahnya Ini Tau Bahwa Rumor Yang Dibitakan Perselingkuhan Antara Nisa Dengan Ayu Sabian Ini Benar Adanya Atau Bagaimana Dijelaskan Betul Kata-katanya Perselingkuhan Dan Akhirnya Di Wawancara Itu Ayah Nisa Sabian Membantah Berusaha Untuk Komunikasi Sama Pihak Riri Atau keluarga Minta maaf Atau gimana Maksudnya Kibadi saya Iya Dari keluarga Nisa sendiri Kalau Kalau masalah Minta maaf Dari Sebelum Sebelum Juga Emang Tidak ada Apa-apa Jadi Tidak ada Apa yang Harus Saya Sampaikan Setiap Berangkat Saya Selalu Titip Awas Tidak Tidak Jangan digalakkan Jangan digalakkan Itu doang Bahasa saya Jadi Maksudnya Maksudnya Ini Ada Sampai sekarang pun Masih ada hubungan Nisa Sama Ayus Maksudnya Dalam hubungan apa Jadi Yang Namanya Dis Di Jadi Yang Namanya Dis Di Jadi Yang Namanya Dis Di